Carlo Pernat, selaku pengamat MotoGP memprediksi bahwa Alex Rins akan pindah ke tim pabrikan Yamaha pada musim depan. Pembalap LCR Honda itu, disebut-sebut cocok menggantikan Franco Morbideli yang tampil buruk di Yamaha saat ini. Meski Alex Rins masih memiliki kontrak semusim lagi bersama LCR Honda untuk musim depan. Namun, rentetan hasil kurang memuaskan di musim pertama membuat Rins berpeluang hengkang lebih awal, ditambah masukan Alex Rins kepada tim tak pernah didengarkan. Menurut pandangan saya, salah satu transfer yang sebentar lagi terwujud adalah Alex Rins pindah ke Yamaha sebagai pebalap kedua, setidaknya itu prediksi saya, kata Carlo Pernat dikutip dari MoMA. Sementara saat ditanya pengganti Alex Rins di LCR Honda, Carlo Pernat belum bisa bicara, ia menduga, keputusan terkait transfer LCR Honda akan diputuskan kurang dari sebulan lagi. Saya belum memikirkan soal itu, tapi saya ingin menyampaikan hal lain, bahwa akan ada keputusan penting yang dibuat LCR Honda dua minggu lagi, saya yakin soal itu, tambah Carlo Pernat. Menurut kabar yang beredar, Alex Rins akan digantikan oleh pebalap Moto2, yakni Tony Arbolino. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari LCR Honda.